Hai ayo bisa remis udah lama kita nggak review vaksin dan kali ini kita balon review vaksin super unit deluxe di request langsung sama pembuannya cuy diversender ya Oke langsung aja kita lihat unit-unit supernya let's go Oke di depan namanya ada super Oke yang pertama ini super halfling kita lihat tampilan super halfling buset keren banget cuy versi super sangat GG gaming ini rambutnya lah rambutnya digerak ke atas ya oke oke mirip seperti sunnya Oke poinnya 10.000 cuy melawan halfling yang hanya 50 poin sudah jelas kalah sih Oke lompat ya Cibu set dua kali lompat ya Oke maju super halfling lompat lagi Oh my god udah gitu doang cuman disenggul dikit pakai kaki halflingnya kalah langsung Oke coba kita tes lawan 10 halfling let's go Oke lompat dulu ya terlalu kencang lompatannya lompat lagi uh langsung bubar cok asli langsung tewas ya Oke tersisa yang di bawah misalnya ada berapa empat ya oke Hah nggak kenal loh ini di luar nulur cuy unitnya kita tes ada super square kita lihat yang versi normal ini misalnya misalnya terlalu polos ya yang versi super keren misalnya misalnya perpaduan antara warna emas dan putih kita tes lawan square let's go maju oke maju bro ya kubruk aja cuy mantap kayak masih hidup ya enggak kayak si halfling bro Oke let's go come on Oke ada healnya kah Wow dia bisa ngisi darah bro tapi ini halflingnya belum ada yang mati eh halfling square ya Oke kayaknya ini lebih cupu daripada halfling misalnya misis apakah iya belum ada yang tewas coas kayak squarenya Oke akhirnya ada satu ya let's go kemon bro come on come on masih banyak square yang harus dihajar Ayo mutar-mutar mantap Oke temponya agak lambat Oke temponya agak lambat yang ini ya Oke jebret-jebret-jebret selesai kah belum ya Oke satu lagi selesai Oke nice Oke waktunya kita adu ya sesama unit super deluxe Oke super halfling versus super square maju bro wuuh disenggol aja kepalanya ditendang kah Oke ini terlalu jauh cuy lompatannya momen Oh aduh terbenam setengah badannya Iya masih bisa nyesut-nyesut Oke mas bro lompat bro lompat kah Ayo lompat Iya kejauhan lagi lagi dan lagi kejauhan mulu Oke mantap bro kena kah Oke lompat square kita Duh dibalas lompatan sama si halfling lompat lagi Oke diseruduk bro C'mon lincah banget ini si halfling ya Oke ayo halfling aduh kejauhan lagi ini lompatannya ya Oke nice dan kena pukul uh mati nggak sih kagak kayak habis bisa deh misis Oke halfling tangan kosong ya tidak ada senjata Iya dan halfling terlalu bersamangat tembus ke bawah map ya mister dan misis jadi pemenang yalah square ya ampun ada super pike Oke ini dia pike-nya yang panjang bingit mister dan misis kayaknya pike ini punya demik yang sangat tinggi Oke kita lihat lawan square Apakah langsung tewas square-nya Oke dan cucuk cucuk mati gak sih mati langsung bro Oke nice kelar ya bisa deh bisis tapi tenang kita punya super mas ketir yang bikin ketar ketir ya Oke ada logo di kiri dan kanan ya dipundangnya mister dan misis Oke mahkota raja Oke berarti dia adalah pengabdi sang raja ini ada logonya enggak 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 ada ya tapi keren banget ini misalnya misis Oke maju bro tebak ceprot masih hidup dia ya Oke aman-aman Oke menghindar-menghindar pike-nya tidak kena dan disenggol saja langsung mati cuy lanjut ada super jester sepertinya super jester bisa menghindar-menghindar ini badutnya wajahnya sangat lebam-lebam Oke ayo super jester apa ini ada yang ikut-ikut ada trailnya bro Oh langsung langsung saja dihantam ya tanpa bahasa basi cuy buset keren senjatanya bersinar ini Oke saya suka saya suka Oke lanjut ada super kaktus Oke Mari kita lihat super kaktus ya misalnya misis bentuknya random banget dan ada topi nempel di kaktus topi siapakah itu tidak tahu Oke maju super jester ya apakah kekuatan kaktus apakah kekuatan defense Oke ternyata kekuatan lempar-lempar duri misalnya misis let's go Oke menghindar ujub dar ketusuk duri banyak banget ini di badannya ya Oke tapi nggak apa-apa demiknya tidak terlalu sakit misalnya misis let's go way itu tinjuin siapa bro dan pemenangnya adalah jester Oke lanjut ada super blind lock Oke ini dari bajak laut ya Oke di atas sini kenapa ada tengkorak warna merah cuy keren juga ya Oke matanya ada codetnya misalnya misis bajak laut super let's go Ayo blind lock punya dua tembakan ya Oke tembak-tembak Oh tembaknya enggak dibuang Oke kalau yang versi normal mah dibuang ya Oke maju jester trot enggak kena cuy Oke tembak lagi ditangkis ya jester bisa nangkis Oke akhirnya dibuang jujah tanya lah lama juga ya baru dibuang cuy Oke tembak tembak tembak-tembak Oh jurus bayangan ini siapa yang pakai jurus bayangan jester punya jurus bayangan coy Hah baru dipakai bro buset dari tadi kenapa nggak digunain ya Oke ditendang saja dan iya blind lock kalah Oke dan sekarang ada super tekwondo Oke keren banget co ini matanya kenapa ya matanya ada bulunya cuy Oke buset kakinya tebel banget ini ini kalau nendang pasti langsung meninggoy sih asli ya Oke kita lihat dan tendang dia ceprot gana tendang masih hidup Oh enggak langsung tewas kan bener nih mister one Oke super jester kalah misalnya misis lanjut ada super cheerleader mistero rasa cheerleader ini tidak berguna ya ada tulisan win apakah kamu positif bakalan menang super cheerleader kayaknya cheerleader itu support ya misalnya misis Iya dia butuh teman Oh bisa summon anjay buset summon siapa ini cowok Oh my God oke langsung ditendang saja tidak berguna ya Oke ayo super tekwondo menang lagi Oke tenang lagi Iya nice berhasil ya enggak ini masih hidup cuy masih hidup Ayo tenang lagi mantap tinggi sekali bye-bye oke kelar ya bisa lebih super tekwondo win alright Mari kita lihat tendangan versus tembakan Dead Eye weh keren banget di atasnya apa ini cuy topinya kenapa panjang banget eh tinggi banget mungkin ini konsepnya adalah mata ya yang di atas ini cuy Oke karena namanya adalah Dead Eye let's go Ayo tekwondo apakah bisa bertahan dan one shot one kill ternyata tidak everybody armor dari super tekwondo tebel cuy Oke waktunya menendang kamu aku tendang Oke sama-sama menendang dua-duanya tapi kayaknya enggak ada yang kena coy Oke tenang dan tegwondo kalah coy curang banget ini si Dead Eye dia bisa nembak bisa nendang juga ya Oke lanjut ada super samurai wede keren banget ya super samurai matanya agak layu gitu ya misalnya misalnya oke kita lihat super samurai wih kenceng banget co oke langsung ditendang Oke tembakannya tidak kena langsung saja ditebas seberet Oke let's go bisa ditangkis nggak ya Oke kagak bisa ditangkis dan Dead Eye kalah Oke samurai gigimeng cuy Oke lanjut ada Invernal way buset ada empat cuy cambukannya ada empat ya wih keren banget ini desainnya cuy saya suka saya suka let's go langsung teleport ke belakang ternyata apa yang terjadi Mr. and Mrs kenapa ini ada bayangan bercaya cambuknya disini juga ada cuy bisa apa namanya sumun ya sumun cambuk buset makin banyak kah oke berapi api cuy makin lama makin banyak apakah super samurai bisa mengatasi ini sementara unit dari Invernal way buset sudah meninggal ya tersisa unit sumunan wah curang ini yang disumun jadi banyak coy Wah ini harusnya pemenangnya adalah samurai ya Oke let's go samurai kalahkan mereka semua Oke teleport teleport mulu ini cuy cambuk-cambuknya Oke Ajar Oke selesai Mr. and Mrs Invernal way buset kala ya selanjutnya ada vampir Wow vampirnya udah tua cuy udah berjenggot ya udah berewokan rambutnya tebel Oke ini di belakang apaan saya tidak tahu kita lihat dia punya cakar disini let's go vampirnya jadi banyak Oke jadi bukan jadi banyak sih ini disumun ya Oke ternyata yang di belakang itu tadi adalah vampir yang betengger misalnya jadi kelilawar dia ya Oke maju bro let's go Oh no banyak banget pampirnya Oke digigit-gigit dan dua-duanya mati berarti imbang ya satu match lagi ya let's go Oke kembang-kembang Oke jadi banyak alright ditendang cuy kasihin banget yang itu ya terbang terbang Oke ikut so alright masih aman everybody Oke jangan manggil pampir lagi bro Oke itu dia mumpung jadi versi kelilawar aduh no jadi banyak lagi Oke pampir super udah tewas ya Mr. and Mrs dia duluan yang tewas Oke baru sumunannya ya ini mah gampang cuy pake ternyata samurai lebih kuat Mr. and Mrs oke fix ya fix oke nice celestial Aegis dia tidak punya wajah bro tidak punya kepala cuman langsung ditumbuhi rambut-rambut doang ya tapi desainnya keren cuy yang di belakang ini ya ornamen-ornamennya Oke saya suka saya suka let's go Oke mari kita lihat dia melempar bulir-bulirnya Oke let's go waduh mengeluarkan peri-peri ini Oke kemon samurai jangan sibuk menghajar perinya Oke ini si samurai enggak ya Oke dia samurai misalnya bukan shogun Oke tangkis-tangkis terus Oke gambat dan samurai kalah tidak berkutip misri misi selanjut ada super pereo alias piraun ya Oh gini dia piraun versi super keren juga anjir kayaknya ini bakalan sumun-sumun juga ya mister punya piling Oke let's go maju bro Oke ternyata tidak diam bakalan luarin jurus apaan itu jurusnya coy buset Oke memanggil panah-panah ya panah-panah suci Oke didorong-dorong terus Oke dan Oke masih bisa bertahan cuy super pereo waduh Oke untung ada bubble shield bro jadi enggak kena panah-panah coy Oke dan kelar super pereo kalah lanjut-lanjut ada super bondmage eh kayak punya sayap ya Oke disini mantap gaming Oke oke langsung kita lihat kekuatannya seperti apa super bondmage Ayo bondmage mana jurus bondmagenya Oke itu dia jurusnya tapi kenapa ngenain dirinya sendiri coy Oke apakah bubble shield bakalan hancur ternyata tidak misalnya misis Oke bondmagenya punya enraged wuuh makin cepat bro tempo mengeluarkan jurusnya Oke tapi bubble shieldnya tidak pecah-pecah cuy buset lanjut ada super vencer kita lihat kekuatan sang vencer apakah bisa menusuk bubble shield ini sampai meletup enggak bisa coy Oke ada-ada-ada Ayo baju bro come on waduh tidak pecah-pecah cuy buset dah Oke kena jurus Wah dia punya yurken slash coy ternyata disini jurus yurken slash bukan sama si shogun buset dah dia punya enraged juga tuh oh my god kenceng banget bro brutal buset dah Wah itu gimana cara ngalahinnya Oke lanjut ada dead bringer super buset dah penuh dengan bulu-bulu ya Oke tandungnya ini panjang banget co Oke di kiri kanan ada kepala melayang Oke ini kepalanya tugasnya apa ya Mari kita lihat maju suruduk Oke tidak kena bro suruduk lagi Oke jurus teleport teleport tidak berhenti-berhenti teleportnya buset dah lincah juga coy Oke jurus mengamuk Celestial Aegis ngamuk anjir Oke tenang-tenang dead bringer masih aman Aduh kenapa tembus-tembus map ya kalah cuy kayaknya Celestial Aegis yang paling kuat sih asli Oke tenang-tenang masih banyak yang lainnya Oke masih ada super necromancer Mari kita lihat dia bakalan sumon-sumon kayaknya Oke yo necromancer dia diam di tempat ya tidak bergerak sama sekali cuy Oke dia membuat batu-batu terus membuat musuhnya takut Oke musuhnya lari Alright lanjut ada apa lagi dia masih duduk di singgah sananya di altar ini Oke jurusnya tidak guna ini enggak ada demeknya coy ya ampun Oke come on dan kelar ya sudah jelas miss remisis lanjut ada unit favorit mister wanya itu Shorter Shorter macam apa ini Cok kenapa ada Seraphim mini di kepalanya tunggu-tunggu Shorternya yang mana ya pakai ini kepala Shorternya miss remisis disini ternyata dia bersembunyi Oke ini dia helmnya ada tanduknya ya bawa Seraphim jir OP ini OP asli kita lihat Shorter maju Shorter Oke mengeluarkan angin tornado kan bener ini Seraphim mini ya Oke Shorternya ada disini masih aman langsung tereak alright masih aman bro oke Shorternya ngapain dah oh tanduknya ada 4 coy matanya juga 4 buset Oke sementara ini sibuk melawan Seraphim oke teriakin terus dan Seraphimnya kalah ya ampun oke mengamuk cuy ayo oke terus-terusan uh ditembak coy buset dah kelar oke lanjut ada Monkey King Monkey King nya ada dua anjir Hah kok bisa jadi dua ya Oke ini ya ini Monkey King Oke Mister One klik ya klik tuh muncul dua kalian lihat ini unitnya cuma satu disini tersumun ya Wow sepaket bro oke kita lihat kekuatan Monkey King ini maju iya tendangan berapi duar nggak kena Oke ini peri-peri mungil ini ngeselin banget coy mengalihkan serangan ya Oke uh kena tendang coy tapi masih hidup cuy bubble sealnya nggak hancur oke itu ngapain si Monkey King di sana oke kena tendang langsung hancur bro akhirnya ya Celestial Aegis kita kalahkan Wow kamu tidak berguna kamu ngapain sih disini oke lanjut ada executioner kepala siapa di bawah-bawah cocok kasihan banget ini kepala kayaknya ini kepala maling ya tunggu-tunggu misalnya kayaknya ada unitnya dan ini dia kepalanya Mr.Aimesis ya bener ya sama ya oke lanjut lawan Monkey King maju cuman Monkey King yang satu terlalu bersemangat sementara yang satu mager sekali oke tenang saja kepalanya oke executioner mengamuk Mr.Aimesis ada kapak melayang bro langsung mode ngelag tolong apa yang terjadi kapaknya banyak banget disini PC kita tidak sanggup everybody executioner kita banner dia mengeksekusi PC kita juga ternyata oke sisa empat ini ada super raptor oke lanjut wih di super raptor raptornya bercahaya men ternyata bisa dibuat armor juga ya unit raptor cuy sampai begini cuy oke keren 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 lanjut raptor kenceng banget cuy buset lah wow nembak projectil buset oke masih aman raptor are you oke raptor berdiri raptor lah raptornya kalah oke lanjut shadow walker oke mana shadow walkernya ha gak dia gak punya badan oke langsung aja kita tes dia diam disitu cuy apa yang terjadi dengan shadow walker oke dia telepon ke belakang wih tiba-tiba muncul bro ini dia unitnya bersembunyi dimana kamu tadi kesana oke dia summon shadow walker lagi yang lain oh no oke kali ini 2 lawan 2 let's go enggak magikinya bisa bunsin bro oke ini summon summonan makin lama makin banyak cuy tolong lah ini mereka sama-sama bisa bunsin asli dah super chronomancer oke ini dia chronomancer buset sayapnya kebalik bentuk badannya juga keren ya asli ini armornya sangat-sangat gigi gaming terus ada jam gede banget di belakang cuy oke kita lihat lawan magiking maju oke apakah dia bisa menghentikan waktu dan dia langsung terbang ke atas apa yang terjadi pribadi dia mengeluarkan laser langsung mengelek oke di laser lagi magiking yang satu ini dan selesai akhirnya magiking kita kalahin ya dan terakhir namanya adalah bukan super super pigeon gak namanya adalah grand super pigeon apaan ini cuy oh my god damn bro what is this grand super pigeon versus super chronomancer oke mari kita lihat let's go super pigeonnya langsung maju dan menang cuy ini apa ada bayangan grand super pigeon yang lain cuy oke coba kita tes grand super pigeon versus super pigeon ada 10 super pigeon apakah 10 super pigeon ini bisa menang ya oke maju dua woy rame banget co apaan ini tuh look oh my god mereka terbang-terbang ya oke itu jurus kah jurus apa ini jurus rambut super pigeon mister and missis rambut super pigeon bisa copot oke ini kekuatan dari si grand super pigeon ya buset apa-apaan ini coy rambut super pigeon dimana-mana oke coba kita tes lawan dark pigeon oke ini dia dark pigeon ayo dark pigeon kita lihat ayo dark pigeon maju uh meledak kalah coy dark pigeon tidak sanggup ya coba 10 dark pigeon oke let's go dark pigeon tangkap dia tangkap oke berarti ditangkap kakak gak berhasil oh rame banget coy ability-nya buset woy apaan ini gak keliatan apa-apa lagi oh no oke grand super pigeon win oke seperti kita panggilin unit yang sudah lama banget tidak kita panggil-panggil dan dia adalah error dark pigeon oke dia error dark pigeon 24 ability dark pigeon nemis-nemis cuma disummon aja kita udah patah-patah coy belum lagi dia ngeluarin ability-nya ya oke kita mulai let's go maju bro oke tangkap dia tangkap 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 meledak mantap cuy perpaduan warna antara hitam dan cahaya-cahaya oke dia dibanting let's go akhirnya dibanting itu dibanting kalau lagi terbang ya kayaknya lagi terbang dah ngejar si dark pigeon ya elah kira Mr. One dia mau dibanting cuy oke terus-terusan terbang oh my god oke dia kemari cuy mengejar dark pigeon kita terjun keluar map iya masih terbang-terbang ke atas tinggi sekali dibanting bro dibanting asal itu kena bantingan oke dan dimana dark pigeon kita dark pigeon kita ada disini akhirnya dia menang bro wow 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 oke dimana grand super peasant dia di bawah apakah dia bisa terbang ke atas sepertinya tidak bisa error dark peasant win wow oke Mr. Emises oke Mr. Emises thank you semuanya yang sudah menonton ya jangan lupa shoot the like button share and subscribe next kita review unit dari fax siapa lagi request aja di kolom komentar ya Mr. Emises oke see you in the next video bye bye bye